Liverpool lebih dulu tertinggal kalah menjamu stoke Citi, sebelum akhirnya menang telak 4-1. Kemenangan ini mengembalikan trade ke posisi dua klasemen. Menjamu stoke di Anfield, Rabu, tanggal 28 bulan 12 tahun 2016, dini hari WIB, Liverpool kebobolan di menit ke-12 oleh Jonathan Walters. Gol tercipta karena kesalahan pertahanan Liverpool yang gagal mengamankan bola hasil sapuan mereka sendiri. Tertinggal, tuan rumah mencoba menaikkan intensitas. Usaha menyamakan kedudukan berhasil di menit ke-34 lewat Adam Lallana. Sebuah gol lain dari Boberto Firmino di akhir babak pertama memastikan Liverpool berbalik memimpin. Liverpool menjaga momentum di babak kedua dan berhasil menambah gol, setelah Gianelli Imbula membuat gol bunuh diri di menit ke-59. Daniel Sturridge kemudian menggenapkan kemenangan timnya di menit ke-70. Tak ada lagi gol tercipta sampai laga berakhir. Liverpool menang 4-1. Tiga poin membuat Liverpool kembali ke posisi dua klasemen dengan kini mengoleksi nilai 40 dari 18 pekan. Mereka tertinggal enam poin dari Chelsea di posisi teratas. Sedang stoke tertahan di tangga ke-12 dengan 21 angka. Tak ada lagi gol tercipta sampai laga berakhir. Liverpool menang 4-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!